Libur panjang maulid Nabi Muhammad digunakan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Ya, salah satunya dan sepita ini di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, warga memenuhi anjungan-anjungan yang ada di sana. Sementara di Pantai Ancol, warga juga memadati pantai untuk bermain air. Di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Libur panjang maulid Nabi Muhammad digunakan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Pengunjung yang membawa anak-anaknya juga disuguhi dengan edukasi budaya Indonesia yang ada di anjungan-anjungan puluhan provinsi di Indonesia. Kenaikan pengunjung diperkirakan mencapai 10% dari hari biasa. Salah satu tempat yang ramai dikunjungi adalah Taman Burung. Di sini pengunjung bisa belajar dan menyaksikan berbagai burung langkah. Akses pun dipermudah dengan menggunakan shuttle gratis. Disediakan oleh pengelola Taman Mini, pengunjung bisa menyusuri sudut-sudut Taman Mini. Ya, jadi memang kelihatannya renovasi belum selesai ya. Masih di beberapa tempat, saya rasa masih renovasi ya. Sebenarnya tadi ke sini mau ke itu, ke Taman Dinosaurus, tapi masih di renovasi. Cuma yang lainnya sih jauh-jauh bagus ya. Jadi bersih, terus kemudian mobil juga kan nggak bisa masuk ya, jadi udara juga cukup baik. Akhirnya tadi baru ke sini doang sih, sambil tadi naik mobil tram, ngeliat anjungan-anjungan gitu. Tapi belum masuk ke dalamnya. Berarti tadi kan naik satu-satunya. Iya. Apa tanggapannya nih? Tadi pas lagi jam 8 tuh udah mulai agak padat, tapi karena tramnya banyak ya, tersedia. Selain itu, kawasan wisata Pantai Ancol juga dipadati warga. Di Pantai Lagun, rotusan warga. Bermain pasir ataupun bermain air. Menaiki wahana air atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan dari Pantai Lagun Ancol ini. Diaya masuk yang terjangkau, kawasan yang luas dan bersih. Serta banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Pantai Lagun Ancol digemari oleh para pengunjung, terutama masa libur panjang. Di Jakarta, Indra Satyapudi, Zulkanain, Ayus melaporkan.